Perlu diperhatikan di saat mau memeriksa yang namanya starter motor Vega ZR pertama sekali hidupkan sois kemudian posisi neutral hidup dan kemudian tombol starter dihidupkan coba perhatikan pada saat kita menekan tombol starter ada yang bunyi itu di bagian otomat starter jadi apa saja yang perlu dicek cara memastikan kalau seandainya dinamo starter atau arang-arangnya rusak kita perhatikan ini ada dinamo dia memiliki kabel yang langsung ke dinamo kita harus mengecek ini apakah ini mengeluarkan percikan api atau tidak di saat kita mau menekan tombol starter ya coba perhatikan ya ini tombol starter saya tekan tombolnya kemudian kabel dinamo starter ini ini saya percikan ke bagian massa yang ada di mesin di saat saya menekan tombol starter dan saya cek itu berarti fungsi bagian yang ada di otomat starter itu bagus sekarang permasalahannya ada di bagian di dinamo starter kita akan memastikan dan kita akan membuka yang namanya bau dua ini ya jadi kita memakai tang aja ya untuk bukanya kemudian di saat anda mau buka terkadang ini hilang yang namanya knocknya ya topnya sepatutnya ini digariskan aja digaris seperti ini ya untuk bisa mempermudahkan nanti di saat mau memasang oke iya setelah baut yang ada di dinamo ini terbuka baut duanya kemudian kita buka dan langsung kita perhatikan itu ya ya oke kemudian kita buka bagian angker starter ini dinamonya dipastikan dulu bagian magnet ini harus lengket ya kemudian bagian angker starter dan kemudian kita lihat ya oke setelah kita buka ini rupanya ini lengket ya ini lengket dan tidak berfungsi lagi ya ang apanya arang-arang starter ya arang-arang starter ya cool starter berarti kita harus mengganti yang namanya arang-arang starter yakinlah dengan anda mengganti yang namanya arang-arang starter atau cool starter atau cool starter maka motor ini akan berfungsi kembali starternya terima kasih terima kasih